Indonesia, selasa siang tadi menggelar Job Fair 2018 di Kampus Unicom Jalan Dipatiukur, Kota Bandung. Job Fair tersebut digelar persemester dan diharapkan mampu menyerap pengangguran di Jawa Barat, khususnya lulusan sekolah tinggi Unicom. Kepuluhan perusahaan mengikuti kegiatan Job Fair 2018 yang diselenggarakan Sekolah Ting Universitas Komputer atau Unicom Indonesia di Kampus Unicom Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, selasa siang. Kegiatan Job Fair yang diselenggarakan tiap semester ini, sengaja digelar guna menyerap lulusan perguruan tinggi di Kota Bandung, khususnya lulusan kampus Unicom. Menurut Rektor Unicom, Insinyur Haji Edy Suryanto Sugoto, kegiatan Job Fair ini dibuka untuk umum. Jadi selain memberikan kesempatan bagi para lulusan Unicom, Job Fair ini juga dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat umum untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi seluruh program studi Unicom ini berbasis IT, tetapi kita silakan kalau sudah bekerja itu kan mereka bisa kemana saja. Apakah ke perusahaan yang berbasis IT, ataupun tidak perusahaan umum, maka silakan. It's okay, yang penting mereka bisa happy dan mereka bisa menerapkan kompetensi keilmuan yang dia miliki, itu sudah sangat baik. Sementara itu dalam kegiatan Job Fair 2018 ini, diikuti oleh 28 perusahaan yang terdiri dari beberapa bidang perusahaan. Diharapkan kegiatan ini dapat memfasilitasi para lulusan universitas di Kota Bandung, khususnya lulusan Unicom. Penyelenggaraan Job Fair Penyelenggaraan setahun dua kali sebagai wadah yang dilakukan oleh Unicom untuk membantu para lulusan, baik program diploma S1 maupun S2, menjadikan salah sebuah fasilitas supaya mereka menjadikan uang pilihan apakah mereka akan mencari kerja. Nah, ini adalah satu kesempatan penyelenggaraan Job Fair. Nah, kalau mereka memang lebih berbeda usaha. Nah, takut kami sebenarnya diharapkan ini adalah nantai kesempatan minimal bisa menghaver kurang lebih 500-1000 lulusan kami yang bisa diperlukan, bekerja di perusahaan kami. Pihak Sekolah Tinggi Universitas Komputer atau Unicom Indonesia akan menggelar Job Fair ini secara rutin per 6 bulan sekali. Sehingga kedepannya jumlah pengangguran di Kota Bandung, umumnya di Jawa Barat dapat berkurang, khususnya bagi para lulusan Sekolah Tinggi Unicom. Yuwana Kurniawan, Bandung TV